sahabat insan perungkasan yang saya hormati manusia merupakan salah satu faktor yang diperhatikan dalam manajemen pemeliharaan ayam broiler dengan pola holistik silahkan simak cerita berikut ini pada suatu hari dalam acara indus training di salah satu kelompok peternak broiler setelah pemaparan materi bersama menuju sukses dalam kesempatan sesi dialog tanya-jawab ada pertanyaan menarik sebagai berikut Pak tujuan utama kebersamaan dalam pemeliharaan broiler itu apa ya mohon dijelaskan Pak begini Mas kita memiliki tugas bersama dengan dilandasi persepsi yang sama bahwa semua operator kepala kandang supervisor termasuk saya juga punya kewajiban serupa yaitu menjaga bagaimana caranya agar ayam bisa makan minum sepuasnya fit intake tercapai sesuai standar lebih ke apa yang penting habis dimakan ayam itulah yang menjadi tujuan kita bersama dalam budidaya broiler karena ayam broiler itu jika lapar atau haus tidak mungkin jajan jajan di warung toh maka operator harus melayani mereka dengan baik Pakkan tersedia sebelum ayam lapar minum sudah siap sebelum ayam haus tetapi ayam tidak selera makan loh jika sakit atau stres akibat berlakuan kasar atau karena perubahan cuaca ekstrim oleh karena itu ayam harus divaksinasi agar memiliki kekebalan ya pelebaran ruang brooding tepat waktu jangan terlambat kontrol liter sekam agar jangan sampai basah atau gumpa selalu menjaga agar udara di dalam kandang tetap segar nyaman tanpa bau amonia sehingga ayam terjaga sehat fit intake sesuai popot tercapai FCR efisien dan kalian dapat bonus gede itu baru keren dengan pulau listrik berpikir lebih luas cerdas dan lugas nah ya 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 ya